Ataupun juga kehadiran mereka sendiri masih tetap dikawal oleh aparat keamanan yang sudah sedap Pero, saya melihat di layar saat ini calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa sudah tiba di lokasi Datang sendirian kah? Ada informasi apa dari Anda? Betul sekali Rika, memang Hatta Rajasa Baik, Hatta Rajasa tadi sudah sempat datang didamping oleh sejumlah tim pemenangan dari Prabowo-Hatta Kami juga sempat berbincang dengan salah satu tim pemenangan Prabowo-Hatta yaitu Akbar Tanjung Dan sejumlah tim pemenangan lain Hatta Rajasa terlihat datang sekitar pukul 18.30 dan masuk lewat pintu lobby bagian depan Dan Hatta Rajasa diamping oleh sejumlah tim sukses dari Prabowo-Hatta sendiri Rika Ya, Veronika kami akan kembali ke Anda apabila calon presiden dari nomor urut 1 dan nomor urut 2 sudah tiba di Hotel Melia Jakarta Feru, terima kasih Pak Cipta, ini kembali lagi kita mereview sedikit debat di sesi pertama Apa yang paling Anda ingat dari penampilan kedua, Capres? Ya, banyak yang tentu yang kita ingat gitu ya Yang pertama yang mengejurkan, terutama saya sangat mengejurkan Pak Prabowo itu ternyata kurang lancar bicaranya gitu ya Agak grogi dan saya lihat juga sejumlah jawabannya sangat-sangat normatif, tidak to the point gitu ya Terus yang cukup mengejurkan adalah Yusuf kalah, begitu lancar semua bola itu ditangkep langsung gitu, luar biasa sekali Saya langsung mengatakan JK itu bintang debat yang pertama waktu itu, saya kira itu undenial, nggak bisa dibantang Sebagian juga menilai bahwa Cawapres-Cawapres kedua kubu ini lebih cemerlang dibandingkan Cawapres yang sendiri Ini soal jam terbang kali Bang Don ya? Ya tentu jam terbang ya, tapi yang ingin saya katakan adalah kalau tadi benar misalnya koran-koran atau media yang mengatakan bahwa Jokowi unggul pada debat pertama, tentu ini akan diusahakan untuk rebound dari pihak Prabowo Karena saya tidak tahu berapa pengaruhnya Prof, debat ini terhadap pilihan publik Tetapi menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali Prabowo harus betul-betul menyiapkan diri dalam debat ini Dan dia harus tahu bahwa ini adalah media audiovisual yang publik menonton lewat media audiovisual Diksi dan body language Kalau Prof tadi memberikan catatan misalnya ternyata tidak lancar, kemudian normatif, kita berharap akan ada perbaikan-perbaikan Prof Saya yakin Prabowo pasti sudah exercise belum gitu ya, karena dia juga belajar Kalau Prabowo exercise apakah Jokowi tidak exercise juga begitu mengingat Anda dikatakan bintangnya adalah para Cawapres Saya kira sama-sama mempersiapkan diri saya kira-kira Dan Prabowo sadar pasti malam ini dia berusaha mengungguli Jokowi gitu ya Saya kira memang seru sekali ya, seru sekali malam ini walaupun saya pribadi agak was-was gitu Was-was artinya takutnya disergat terus Jokowi oleh Prabowo gitu ya Ya untuk menyegarkan ingatan kita akan mencuplik pernyataan dari Cawapres saat berdebat yang berlangsung minggu lalu Apakah saya kan arah Bapak tidak kira-kira gitu Bahwa saya tidak bisa pegah HAM karena saya pelanggar HAM Kira-kira itu kan Bapak arahnya Iya kan Padahal Bapak tidak mengerti justru kami-kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana Sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak Sebagai contoh Hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip tetap akan kita masukkan ke dalam program-program pemerintahan baru kita Untuk selanjutnya silakan Pak Jika melanjutkan Terima kasih Pak Jokowi Tentu kita selanjutkan utamanya ialah target-target utama tujuan bangsa ini Dan prinsip-prinsip utama Melaksakan pemerintah dengan demokratis Belakang sepemerintah yang bersifat otonomi Belakang pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat Bang Don, kalau mereview dari performance mereka di debat pertama Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa memenangkan debat kedua? Dalam bahasa audiovisual Itu ada-ada gium Your gesture telling a story Jadi bahasa tubuhmu itu mengatakan sesuatu Bahkan ada yang mengatakan Bahasa tubuh adalah kalimat yang paling sempurna Untuk melukiskan atau mendeskripsikan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan Itu ada yang mengatakan begitu Saya rasa mereka harus betul-betul siap di fase kedua itu Prof Setuju, Pak Don menggunakan istilah bahasa tubuh Kalau saya sering menggunakan non-verbal communication Kita di teori diajarkan bahwa non-verbal communication lebih kuat Daya tariknya pengaruhnya dibandingkan verbal Dan lebih gampang diingat pula oleh pemirsa Saya kira dua-duanya harus menonjolkan non-verbal itu ya Misalnya ya ekspresi wajah, jangan emosional Tadi Prabowo itu terpancing oleh pertanyaan Pak JK ya Pak Prabowo itu cukup tenang sejak awal Pas ditohok oleh JK itu emosional gitu ya Tetap ini kan dua-duanya calon garawan harus dengan tenang Jadi bahasa tubuh non-verbal itu sangat menentukan sekali disini Itu bisa memikat audience, memikat orang yang nonton itu Nah ini kan berbeda dengan debat pertama Para cawapres ini one on one betul-betul begitu Apakah ini akan berpengaruh ini bagi performance Jokowi dan Prabowo? Makanya konfliknya akan lebih kelihatan jelas begitu Menurut saya mungkin di dalam substansi materi mungkin tidak terlalu banyak perbedaan Tapi mereka akan mengendorse itu dengan cara yang berbeda Yang memperlihatkan konflik itu lebih jelas Apalagi dua-duanya punya karakter yang berbeda ya Prof ya Jadi personalitinya berbeda Satu dianggap sebagai fighter Mungkin satu dianggap sebagai orang yang lebih bertahan atau bagaimana Saya kira begitu perasaan saya begitu Prof Ya Jokowi tetap akan mempertahankan keasliannya menurut saya Itu prediksi Anda ya Tetap mesti kita tunggu untuk dilakukan nanti Prof Yang penting saya kira substansi Mesti masuk ke kepala rakyat Indonesia yang melihat gitu ya Apa yang diomongkan Karena rakyat itu mau tahu Kalau Anda jadi presiden mau kemana Indonesia di bidang ekonomi ini Bagaimana soal BBM Bagaimana soal industri Bagaimana soal ketanak pangan semua gitu kan Apalagi seperti Prof katakan tadi Ini persoalan perut Baiklah Bapak-Bapak kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa live debat Capres di Berita 1 Ini channel kami hadirkan dalam Billingwell Dan Anda bisa saksikan juga lewat live streaming di Berita 1.TV Di First Media dan Big TV Channel 1 Telkom Vision Channel 150 Anda warga Bandung juga bisa menyaksikan di channel 26 UHF Live event menuju istana segera kembali Prof Cipta Kita bisa lihat itu Prof Lihat kemana? Lihat ke atas atau ke bawah? Dua-dua bisa Yes Yes Sam Sul Saya dengar Oke Ya udah nanti begitu ada seru langsung di info aja Biar kita call Di titik reguler ya Untuk peran-peran talk hari Kalau tidak besok sekalian Kalau Prof tidak menyebabkan besok Lusa Iya Kalau besok malam Iya Ini jam berapa? Ada yang punya jam gak? Yofi? Tidik langsung mereka ambil besok Gak terasa Prof Gak terasa Prof Dipersembahkan oleh Sampai jumpa di video selanjutnya Awali hari Anda bersama kami Halo selamat pagi Pemirsa Nah informasi pilihan akan kami hadirkan Jurnal Pagi Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham reka Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rubian Dini Jurnal Pagi Soal nanti malam ya Kita masih sedikit mengira-ngira Nah tim Jokowi mengatakan bahwa akan ada yang berbeda Dari penampilan Jokowi di sesi pertama Kira-kira dengan karakter Jokowi itu Apa yang akan berbeda Prof? Ya dia mesti menunjukkan PD-nya yang tinggi Self confidence Ibarat main bola gitu ya Dia harus bisa main di kiri, kanan, macam-macam Jokowi harus bisa menjawab dengan bagus Dengan cantik Setiap pertanyaan yang diajukan oleh moderator Untuk menunjukkan bahwa Saya ini betul-betul menguasai Kalau saya presiden saya sudah siap Itu penting sekali ya Tentu dengan gaya Jokowi yang asli Gaya komunikasi yang merakyat gitu ya Tidak apa-apa Orang bicara itu tidak perlu dengan emosi macam-macam Yang penting meskipun pelahan Meskipun dengan tenang Yang penting substansi Masuk ke otak para pilsawan Itu yang paling penting sekali Artinya pilihan kata juga menjadi penting Iya, sangat penting Selain juga substansi yang akan disampaikan Betul ya, pilihan kata dan non-verbal Bahasa tubuh yang dikatakan Bang Don tadi Itu penting sekali Di sini saya kira Jokowi keluar saya kira Iya, itu tentu berlaku untuk kedua capres gitu Bang Don, kira-kira kalau prediksi Anda Apakah performance Prabowo Malam ini Akan melakukan gerakan ofensif atau bagaimana? Saya menduga dia akan melakukan itu Kenapa dia melakukan itu? Supaya rebound terhadap debat yang pertama Tapi saya ingin meneruskan Prof Cipta Sebetulnya betul Jokowi harus ngomong Sebetulnya harus Prioritatif capability-nya Iya Dia harus memperlihatkan Tadi bahasa Prof adalah Percaya diri Confidence Dia harus memperlihatkan bahwa dia Punya otoritas memadai Sebagai calon presiden Bahkan sebagai presiden Atau sebagai pemimpin Tidak hanya memperlihatkan Dia sebagai seorang pemimpin lokal Saya kira Prabowo juga Harus memperlihatkan Jadi kalau dia harus menyampaikan sesuatu Mungkin dia harus menyampaikan Lebih clear Loud and clear kali ini Dibanding sebelumnya Dan satu hal misalnya Karena minggu lalu kan dia mengatakan Menjawab pertanyaan JK misalnya Dia harus menjawab itu Dengan kalimat yang sempurna Jangan hanya sampai mengatakan Saya mengerti maksud Bapak Tapi harus dijelaskan lebih jauh Mengertinya seperti apa Karena itu kemudian menimbulkan Tafsiran macam-macam Sehingga publik Dia lupa karena sudah emosional Begitu kalau sudah emosional Jadi tidak lengkap kalimat Tapi kemudian juga kita bisa melihat Bahwa kedua capres Nomor urut satu dan nomor urut dua Belum pernah satu kalipun menjadi Orang nomor satu di negeri ini Ini beda saat 2009 SBE periode kedua Melakukan debat dengan Pasangan capres dan capres yang lain Begitu Nah ini kan betul-betul Belum punya Apa namanya Kita belum punya pengalaman Atau track record mereka Begitu kita belum bisa lihat Tapi minimal Jokowi sudah punya Punya track record juga Minimal gitu ya Tapi tidak di tingkat nasional Tau tingkat nasional Sedangkan Pak Prabowo ini kan Di pemerintahan boleh bilang Belum pernah gitu ya Nah disini saya setuju dengan Pak Don Bahwa mestinya Pak Prabowo ini Penampilannya mesti Jauh lebih hebat Lebih unggul gitu ya Meyakinkan kepada Indonesia Walaupun saya belum pernah Duduk di pemerintahan Tapi saya mampu Mengatasi semua Masalah ekonomi Misalnya begitu ya Dia mesti lebih Lebih hebat Pedinya gitu Untuk debat yang kedua ini Menurut saya Nah kalau Mesti lebih hebat Pedinya itu Kira-kira menurut Bang Don Akan sama PD Mereka berdua Toolsnya sebetulnya sama Ketika orang menghadiri debat Rumusannya satu Listen correctly Answer properly Jadi itu aja rumusnya Ketika orang memakai rumus itu Maka seluruh elemen Kalau dia jalankan dengan benar Mestinya dia akan Secara wording Maupun gesture Dia akan menguasa itu Lepas dari substansi ya Karena pada akhirnya Juga orang memilih substansi Tetapi substansi Bisa gagal di delivery Kalau salah Membahasa tubuhkannya Bisa salah gitu Lalu kemudian orang bisa Bias Betul tapi Secara substansi Tidak menguasai Apakah itu juga Mestinya dua-duanya Terus sekali lagi Yang bahasa tubuh penting sekali Dengan bahasa tubuh yang yakin itu Pemirsa itu penonton bisa Yakin gitu loh Wah ini pemimpinnya bagus gitu loh Kan bisa kadang-kadang orang ngomong itu Tapi kepalanya kosong Bagaimana menurut saya Itu kelihatan Dia tidak menguasa Itu akan menjatuhkan nilai juga Di depan publik dan calon Jadi dua-duanya Mestinya Simutan begitu Dua-duanya gitu ya Substansi maupun Bahasa tubuh Nah kemudian Kita sedikit juga ini Berprediksi Menduga-duga dan menebak Ini kan Kalau di debat pertama minggu lalu Itu ada semacam kejutan Begitu misalnya Ada kertas Yang menongol Di balik jasnya Joko Widodo Nah terlepas Apakah itu ketidaksengajaan Atau Gimik begitu Akankah kemudian Ada lagi kejutan-kejutan Saya mengharapkan itu tidak terjadi lagi Saya mengharapkan Sebab kalau itu kelihatan Itu menandakan Yang bersangkutan Kurang menguasai Gitu loh Saya kira Boleh dong Prof Bawa kertas Boleh saya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Ya Anda masih bersama live event menuju istana Bersama saya saat ini telah bergabung Ekonomi Prof. Feru Manza Selamat datang Prof Dan saya masih ditemani juga oleh Narasumber sekaligus panelis Pemimpin Redaksi Berita 1 News Channel Tapi sebelum kita berbincang dengan Bapak-Bapak Kita menuju ke rekan Ademulia Yang saat ini berada di Jokowi Center Acara nonton bareng Ya tampaknya kita belum bisa Tersambung Ademulia 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 Situasi nomor disana sudah padatkah oleh Para pendukung Jokowi Ya baik Rika dan juga pemirsa di saat ini saya sedang berdiri Tepat di acara nobar atau nonton bareng Tepatnya adalah di Jenggala Center Di kawasan Jakarta Selatan Ini adalah tentunya posko Relawan untuk Jokowi JK Yang diresmikan bulan Mei 2014 lalu Dan saya ingin menyapa dulu teman-teman saya Dari kubu Jokowi Bagaimana nih yel-yelnya dari Jokowi JK Gimana nih? Jokowi JK Oke dan Rika dan juga pemirsa Uniknya mereka-mereka yang hadir disini Bukan hanya datang dari kawasan Jakarta saja Tapi mereka juga datang dari sejumlah kota di tanah air Di antaranya ada dari Makassar Ada dari Kalimantan Bahkan dari Papua Dan ada juga sejumlah politikus Dan juga ada juga pesohar Nanti kita akan melawancara Dan kita akan melawancara pertama Pak Ucok Sebagai penyelenggara dari acara nobar kali ini Pak Ucok apa kabar? Kabar baik Alhamdulillah Pak gini gimana nih? Ini antusiasmenya untuk Jokowi JK Di acara debat kali ini Ya antusiasmenya baik ya Ini kawan-kawan dari daerah juga hadir Ini tidak kalah dari serunya dari Piala Dunia ini Kali ini Jadi ini bakal lanjut nih Nonton bareng nanti Piala Dunia Lanjut nonton bareng Tapi yang paling penting adalah Ini sebagai sebuah proses Pendidikan demokrasi di kita Menyadarkan kita semua Mengajak semua kita Untuk peduli terhadap Asik bangsa ini ya Jadi dengan adanya debat ini Dia punya kesadaran politik Yang luar biasa Memberikan kita harapan besar Bahwa generasi muda kita Cinta terhadap Indonesia Tepuk tangannya dari tim dari Jokowi JK Dan juga ada Pak Sugeng Beliau adalah juga seorang politikus Dari Nasdem yang juga Koalisi dari Jokowi JK Pak Sugeng bagaimana kalau Anda lihat Ini debatnya kan tentang masalah ekonomi Ini gimana nih Pak? Ya kita sangat-sangat optimis Bahwa debat kali ini Sudah bareng tentu Pak Jokowi akan Mengemukakan hal-hal yang memang Klasik di Indonesia Persoalan kemiskinan Persoalan kesenjangan Persoalan masalah-masalah Pendidikan misalnya dan sebagainya Semuanya adalah hal-hal yang real Yang hari ini dihadapi oleh Bangsa Indonesia oleh rakyat secara keseluruhan Dan hari ini akan kita lihat Akan kita saksikan bagaimana Masing-masing akan membawakan Persoalan-persoalan ini di tengah publik Dan kita bisa menilai nanti siapa yang Betul-betul bisa akan merubah Indonesia ini Membawa ke hal-hal yang memang kita idealkan Siapa? Pak Jokowi kalau dalam hal ini Itu sudah pasti Terima kasih Pak Sugeng Dan Rika dan juga pemirsa Di sini juga ada seorang Pesohor yang terkenal dengan Kuta Balinya Yaitu Mas Andre Hadus Apa kabar Mas Andre? Baik Mas, selamat malam Mas Selamat malam Ini katanya langsung dari Terbang dari Makassar langsung ke sini ya? Iya dari Makassar Lending dari Makassar Langsung ke sini Dipanggil Pak Sugeng Lihat antusiasme teman-teman Untuk Nobar Atau juga teman-teman yang lain Juga pendukung Jokowi JK Yang saat ini menyaksikan Debat Capres Seperti yang Mas Tomi bilang bahwa Ini sudah sama dengan Piala Dunia Buat seniman satu Bahwa Pak Jokowi dan JK Rakyat yang pilih Bukan mengusung untuk dipilih oleh rakyat Itu seniman Terima kasih Mas Andre Dan kita ingin menyapa Salah satu teman kita Yang juga datang jauh-jauh Yaitu dari Makassar Anda harus menahan dulu di sana Karena kami mendapat kabar Dan visual dari Grand Melia Jakarta Mungkin kita bisa mengecek Apakah para Capres sudah hadir di lokasi Baik Terima kasih Ade Laporan Anda Ya baik Rike Terima kasih Kita belum bisa menghubungi Rekan Veronica Moniaga Tapi kita bisa menyaksikan Di layar suasana di Hotel Grand Melia Jakarta Tamu-tamu sudah beratangan Dan bahkan sudah duduk rapi Di dalam lokasi debat Capres malam ini Kurang lebih sekitar 10-15 menit lagi Debat akan berlangsung Nah ini Prof kita akan membahas Ini soal visi ekonomi Dari sekian banyak visi ekonomi Yang sudah disampaikan oleh Kedua Capres-Cawapres ini Mana yang paling menonjol dari kedua tim Saya rasa masyarakat menunggu Kalau kita bicara ekonomi Ini ujung-ujungnya adalah kejatraan Bagaimana peningkatan daya beli masyarakat Kemudian akses kepada pendidikan Akses kepada infrastruktur Sektor pertanian Kemudian juga ketahanan energi Bagaimana ini bisa ditingkatkan Dan hal-hal yang sudah menjadi Kalau saya perhatikan kita pecah Yang visi-visinya Prabowo Hatta maupun Jokowi Jika Sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan Hampir mirip-mirip Artinya kedua pasangan ini Sama-sama berbicara tentang ketahanan pangan dan energi Kemudian juga penuntasan masalah-masalah kemiskinan Mereka berbicara juga aspek bagaimana meningkatkan produksi pertanian Kemudian kesejahteraan guru Kemudian kesejahteraan buruh Kemudian bagaimana meningkatkan TNI dan Polri Kemudian juga bagaimana infrastruktur ini dibangun Yang agak membedakan memang kalau kita perhatikan Adalah titik tekan dari kedua capres ini Anglenya yang berbeda Dan bagaimana mereka mengkomunikasikan Dari sisi substansi saya rasa tidak ada Tidak ada perbedaan yang signifikan Bang Don, ini kan padahal tadi kita bicara Ini ekonomi urusan perut Artinya harusnya bisa lebih menyedot perhatian publik Nah kalau tadi tidak ada yang terlalu berbeda Dari capres nomor 1 dan nomor 2 Tetapi buatnya menurut saya Prof Firman Firmansah mau mengatakan bahwa ini Yang mereka akan sampaikan isu-isu populis ya Isu-isu populis lalu kemudian bagaimana jalan keluarnya Begitu Prof Misalnya publik sedang menunggu bagaimana ini Kedua kandidat program penuntasan masalah kesenjangan Apakah kesenjangan itu akan dikerjakan terlebih dahulu Melalui program-program yang sifatnya lebih kepedesaan Atau pendekatannya ke sektor UMKM misalnya Atau juga ke sektor mereka yang selama ini Tidak tercover dalam Misalnya tenaga kerja di sektor informal Tema besarnya akan sama Misalnya kalau bagaimana peningkatan Misalnya subsidi BBM Yang juga diangkat oleh kedua pasangan ini Pak Jokowi dan Pak Hatta sudah menyelesaikan Menghapuskan BBM dalam 4 tahun Dan anggarannya akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur Kemudian dari sisi Prabowo-Hatta Mencoba lebih berhati-hati Bahwa subsidi tetap diperlukan Tetapi keseimbangan fiskal perlu dipertahankan Perlu dipertahankan Saya membaca salah satu poin dari visi ekonomi Prabowo-Hatta itu Meningkatkan pendapatan per kapita Dari 35 juta menjadi minimal 60 juta per tahun Sementara kalau angle-nya Jokowi-JK itu Menurunkan tingkat kemiskinan 5 hingga 6 persen Bang Dan kalau Anda melihat Mana yang lebih mengena Yang jadi soal sebetulnya Rike Kan selalu kita memberitakan dan mendengar Lalu menyiarkan soal langkah-langkah ini ya Tetapi saya kira persoalannya kan belum beringsut Dari itu ke itu juga Selama pemerintahan SBI Tentu Prof Firmansah lebih tahu tentang ini Misalnya penurunan kemiskinan itu adalah sampai angka sekian Dan terakhir itu masih ada 18 juta atau 30 juta Prof Yang masih ada di bawah garis kemiskinan Lalu kemudian ini adalah utang yang akan diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya Dan utang politik yang tidak terjawab atau belum terjawab itu adalah bola panas tentang kenaikan harga BBM Jadi subsidi BBM dikurangi lalu kemudian menaikkan harga itu sekarang Ataukah itu menjadi beban pemerintahan berikut Lalu ada cerita adalah tidak ada satupun pemerintahan yang populer kalau akan melakukan itu Tentunya kemudian kita akan mendengar apakah akan ada pertanyaan soal BBM dan Capres Dan mana yang kemudian lebih jitu untuk menjawab Sebelum kita lanjutkan dialog mengenai visi ekonomi Capres ini Kita menuju Fitri Megantara yang berada di rumah Polonia Tempat nonton bareng kubu Prabowo-Hatta Fitri Fitri ada apa di Polonia saat ini bagaimana ramainya suasana di sana Ya Rika dan juga pemirsa kita lihat di belakang para pendukung dari Capres, Capres, Prabowo-Hatta dan juga Hatta Rajasa Sudah memenuhi rumah Polonia di kawasan Jakarta Timur Bahkan para pendukung ini sudah hadir sejak sore hari tadi Dan untuk debat putaran kedua kali ini memang antusiasme warga cukup besar Mereka menantikan bagaimana program-program andalan dari para Capres di sektor ekonomi Karena memang tema debat untuk yang kedua kali ini adalah mengenai pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial Dan pemirsa biasanya jika di rumah Polonia ada kemudian pernyataan deklarasi dukungan bagi kubu Prabowo-Hatta Dan biasanya berlangsung ke pukul 22 ataupun pukul 23 waktu Indonesia Barat Khusus untuk hari ini pernyataan deklarasi dukungan dibatasi hanya pada pukul 19 Karena memang akan ada nonton bareng debat Capres yang disiarkan langsung nanti di Grand Melia Jakarta Dan bagi warga ataupun pendukung dari Capres, Capres, Prabowo-Hatta dan juga yang tidak bisa menghadiri ke Grand Melia Mereka kemudian memenuhi rumah Polonia untuk menyaksikan secara langsung bagaimana Kemudian dua Capres ini nanti akan beradu visi dan juga misi seperti itu Ini kurang dari 10 menit lagi mereka akan menyampaikan tentunya di nonton bareng nanti Kita akan saksikan bersama-sama apa janji-janji mereka Fitri Megantra terima kasih atas laporan Anda dari rumah Polonia Jakarta Ya pemirsa apa janji-janji kandidat Capres tentang persoalan ekonomi Dan menuju istana kembali dengan jawabannya selepas jeda berikut Setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Saksikan hanya di Berita 1 Awali hari Anda bersama kami Jurnal pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari Seloma, mereka menjual saham mereka Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Kedua tersangka yang diduga memberi swap kepada Rudy Rubian Dini Jurnal pagi, setiap hari jam 6 pagi Hanya di Berita 1 Jurnal petang, menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari Dari pagi hingga petang Juga laporan langsung dari tempat kejadian Jurnal petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Jurnal siang Menemani santap siang Anda Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini Peristiwa ekonomi Politik Hukum Budaya dan olahraga Jurnal siang Hanya di Berita 1 Let's vote Jalan golp Pemilu 2014 kian dekat Partai-partai dan calon wakil rakyat terus berkemas Ya untuk menarik dukungan Kandidat Capres melempar Janji-janji Berikut sebagian janji Prabowo Subianto dan Joko Widodo Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Saat Prabowo Hatta Koalisi Merah Kuti menerima Mandat dari rakyat Kita akan bikin mobil buatan Indonesia Ya Prof, kalau dari 2 janji Capres itu mana yang lebih realistis? Ya, begini ya Tadi Pak Don Bosko menyampaikan bahwa Kemungkinan besar dalam debat ini akan ada Lebih penekannya pada aspek yang sifatnya populis Tapi memang sesungguhnya menjadi seorang presiden Karena saya menemani presiden hampir 2 tahun ini Sebagai staf khusus presiden bidang ekonomi ya Sebagai staf khusus presiden bidang ekonomi Jadi benar-benar Tahu betul Mana yang sifatnya populis dan mana yang sifatnya substansial Jadi begini Ini kan presiden 2014-2019 Jadi masalah-masalah yang perlu dibahas Yang perlu disampaikan juga Dalam rentan 2014-2019 Kemana Indonesia akan dibawa 2019 Kemudian tantangan global seperti apa Tantangan domestik bagaimana Nah sebetulnya yang selama ini disampaikan oleh kedua Capres Apakah memang betul-betul yang dialami oleh presiden saat ini? Masih dalam perspektif domestik ya Padahal Indonesia ini kan menjadi bagian integral dari perekonomian dunia Artinya kita tidak bisa menutup mata saja Apa yang terjadi di luar sana Misalnya ketika beberapa tahun yang lalu Amerika Serikat gagal panen kedelai Itu dampaknya terhadap inflasi di Indonesia cukup tinggi Jadi bagaimana kita bisa merespon dan juga melakukan langkah-langkah cepat Untuk penanganan itu Bagaimana kita memberdayakan buluk Bagaimana kita memberdayakan petani-petani kita Kemudian juga kalau saya perhatikan Kalau diambil Debat kemarin antara Obama dan McCain Obama policy-nya adalah Menaikan pajak Untuk meningkatkan pendapatan negara Sementara McCain menurunkan pajak Agar menstimulus investasi sektor swasta Jauh berbeda sekali ya Memang kalau kita perhatikan debat di kita Policy masih belum ke atas sana Malah kalau dari debat pertama itu saling setuju Ini cerita tentang jualan untuk kemudian dipilih soalnya Prof Jadi tidak perlu berat-berat seperti yang Prof jelaskan Jadi mereka hanya lebih mengemukakan isu yang langsung berhubungan dengan perut Dan kantong penonton Jadi saya kira dari segi bahasa politik atau political campaign Memang mereka mengambil ini Mungkin juga penonton kita belum sampai seperti orang Amerika Karena kalau di sini orang bicara soal pajak Banyak orang yang merasa aware dengan itu Kemudian BBM, kemudian kesehatan, pendidikan banyak Bahkan kalau di Amerika Ketika ada calon gubernur yang menyampaikan bahwa pendidikan akan gratis Kesehatan akan gratis, transportasi umat akan gratis Pasti tidak terpilih Nah kemudian apakah hal itu akan terjadi atau justru sebaliknya Karena dua-duanya menjual isu soal pendidikan dan kesehatan Kita break dulu Bapak-Bapak untuk berbincang selanjutnya Pemirsa tetaplah bersama kami Rakyat harus jernih dan cerdas bersikap Let's Vote, jangan golpun Pastikan Let's Vote bersama saya Rika Amru Setiap Kamis pukul 20.05 Hanya di berita satu Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner Market Corner Pasar finansial acak kali bergejolak tak terduga Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi satin Kami sajikan informasi Untuk memetik margin keuntungan Data Dan analisis trend pasar sebelum Anda memulai transaksi Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial Saksikan Market Corner Senin sampai Jumat Hukum 9-10 waktu Indonesia Barang Hanya di berita satu Setiap saat Pasar berubah Kami sajikan semuanya di sini Money Report bisa menyapa Anda kembali Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar sahab Corporate action Impor solar selama ini cukup besar Dan kebijakan ekonomi penting Berdasar data dan analisis yang akurat Money Report Sumber referensi bisnis dan keuangan Anda Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barang Hadir di berita satu Perbaharui informasi dan perkembangan berita terbaru Anda Setiap saat dalam News Update News Update Menyajikan berita dan fakta langsung dari tempat kejadian News Update hanya di berita satu Kami sajikan topik-topik utama dengan narasumber utama Dipandu presenter senior Nunung Setiani Dan panelis tetap Don Bosco Selamun The Headlines Referensi utama Berita utama Setiap Jumat jam 8 malam Hanya di berita satu Primetime Beragam peristiwa penting dan menarik Tim kami melaporkannya secara langsung Menyajikannya secara objektif Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten Tidak melakukan rampanya hitam Primetime Setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat Hanya di berita satu Ya pemirsa debat capres segera dimulai Kita langsung berkabung dengan Hotel Grand Melia di Jakarta Untuk mengikuti Putaran kedua Take part in the second round of the presidential debate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Please be with us all Terima kasih Bapak Husni Kamil Manik Dan inilah Moderator debat malam hari ini Promot Eranian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 di presiden selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati assalamualaikum selamat menikmati menikmati secara 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 menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Di berita satu. Primetime. Setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di berita satu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jurnal petang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jurnal petang. Jurnal petang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jurnal petang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jurnal petang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bring your money and then go ahead. Then you can obtain the wealth from Indonesia. We don't mind. We are running out of time. But basically it is about the people's based economy. Thank you, Mr. Prabowo. Now we will give the opportunity to the second presidential candidate, Mr. Joko Widodo. You said that you talked about your vision on the independent economy. And I'm sure that the people also want some more elaborate description on that. First of all, why Indonesia needs to be independent economically and what are the policies that you will develop to realize this economic independence. And secondly, within the context of economic independence, what is your position on the government's debt? Well, we know that within the last years, the realization from tax is always slower than the target. You have three minutes from now. Thank you very much. Development of the traditional markets. Development of space for the street vendors. I have done that. I have proven that. I built the – my security is that I have built markets during my administration as mayors and as governors. And these are things that have been proven. All of the little things, the street vendors, the traditional markets, they need to be supported because it is there that all the products of the farmers are sold, where all the catches from the fishermen are sold. It is where the soybeans and all the soybean curds are sold. These are in the traditional markets. But if this is managed well and with a good field management and not only using will or just as a plan or as a discourse, this needs to be – the government needs proof that we are doing something for them. So, if these spaces are given to the traders in the market, they're given adequate or sufficient places at the market where it's clean and it's not wet, where there are parking spaces, and then we create zoning. This is the wet zones and then the vegetable zones. I'm sure that all the farmers will get a better value because they are able to sell directly to the consumers in the markets. And the street vendors, they are a microeconomy. But in every city, there has never been any plans that has been made to give space to the street vendors to conduct their activities. They're always being relocated in the future. All cities must provide ample space for the street vendors. It means that there should be space for these street vendors. And in terms of economy that relates to debts, this can be resolved on a step-by-step basis. As long as there is efficiency in the state budget, as long as the leakages in the state budget can be reduced, how can we do that? By building a system, as I have said. We can use e-budgeting, e-audit. We can use e-purchasing. All of these things can resolve the issues that exist. State budget can be effective, efficient, and there will be some left over. And these leftovers will be used to resolve or to pay back all the debts. And that's all that I can deliver right now. Thank you, Mr. Joko Widodo. That is the strengthening of the government. Now we will continue with the next session. Ladies and gentlemen, we will return in a few moments with the presidential debate 2014. Jurnal Petang Setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Jurnal Siang Menemani Santap Siang Anda Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini Peristiwa ekonomi Politik Hukum Budaya dan olahraga Jurnal Siang Jurnal Siang Hanya di Berita 1 Let's vote Jangan golpun Pemilu 2014 sekian dekat Partai-partai dan calon wakil rakyat terus berkemas Rakyat harus jernih dan cerdas bersikap Let's vote Jangan golpun Pastikan Let's vote bersama saya Rika Amru Setiap Kamis pukul 20.05 Hanya di Berita 1 Selamat pagi Bisa kembali berjumpa Anda dalam program Market Corner Market Corner Pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini Kami sajikan informasi Untuk memetik margin keuntungan Data Dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial Saksikan Market Corner Senin sampai Jumat pukul 9-10 Waktu Indonesia bahan Hanya di Berita 1 Setiap saat Pasar berubah sangat cepat Kami sajikan semuanya di sini Money Report bisa menyapa Anda kembali Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham Corporate Action Dan kebijakan ekonomi penting Berdasar data dan analisis yang akurat Money Report Sumber referensi bisnis dan keuangan Anda Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Hadir di Berita 1 Perbaharui informasi dan perkembangan berita terbaru Anda Setiap saat Dalam News Update News Update Menyajikan berita dan fakta langsung dari tempat kejadian News Update Hanya di Berita 1 Kami sajikan topik-topik utama dengan narasumber utama Dipandu plisenter senior Nunung Setiani Dan panelis tetap Don Bosco Selamun The Headlines Referensi utama Berita utama Setiap Jumat jam 8 malam Hanya di Berita 1 Prime Time Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari Tim kami melaporkannya secara langsung Menyajikannya secara objektif dan beribad Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten Tidak melakukan rampanya hitam Prime Time Setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Election News Sajikan informasi pemilu dan pilkada Segerak partai politik dan para tokoh di dalamnya Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 Terekam dalam Election News Aktual, tajam, dan diulas secara utuh Election News Pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat Saksikan hanya di Berita 1 Awali hari Anda bersama kami Selamat pagi pemirsa Informasi pilihan akan kami hadirkan Jurnal Pagi Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Dua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rudian Dini Jurnal Pagi Setiap hari jam 6 pagi Hanya di Berita 1 Jurnal Pagi Menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari Dari pagi hingga petang Juga laporan langsung dari tempat kejadian Jurnal Pagi Jurnal Pagi Setiap hari pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Jurnal Pagi Jurnal Pagi Menemani Santap Siang Anda Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini Peristiwa ekonomi Tentu memiliki polisi respon Politik Dan mengurus perusahaan kita masing-masing Hukum Kita harus membeda Budaya dan olahraga Jurnal Pagi Jurnal Pagi Dan calon wakil rakyat terus berkemas Rakyat harus jernih dan cerdas bersikap Let's vote Jangan golpun Pastikan Let's vote bersama saya Erika Amru Setiap Kamis pukul 20.05 Hanya di Berita 1 Senang sekali bisa kembali Menjumpai Anda dalam program Market 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 2014 Presidential Debate Round 2 In this session I will Pose The same Question To both presidential candidates Each Are given Three minutes To respond And I would like to Inform You that The sequence Of responding Of response Will be based On the rules Set by the Election Commission Or KPU To Mr. Bapak Joko Widodo Poverty and unemployment Is one Or two Of the most serious problems That Indonesia is facing According to the constitution The government is mandated To generate Employment And decent livelihood For the citizens Of Indonesia The question Is With regards To poverty The budget That we have spent For poverty Alleviation programs Is Significant However The poverty Rate Decline Is not Significant Secondly In terms Of generating Employment What are the strategies That you would like to Employ To generate Employment And also The wage setting Processes You have three minutes Starting from now Thank you For the issue Of poverty We have to Be decisive In developing Special programs For the least Disadvantage Setting or allocating Budget Is not sufficient We have to develop The system The system Has to be Well developed In my experience As a mayor And as a governor I provide full Concentration In the sectors Of health And education These are the two Sectors That will provide Opportunity For all And in the future We will distribute Indonesia education Access cards To the poor This is a system Not just Setting aside The budget Secondly We will also Distribute In Indonesia Sehat Or health Access cards That will be Given to the poor They can access Health services To the clinics The health centers And hospitals This kind of system And support And assistance Are required By the people Not only budget Allocation The budget Can go anywhere But if we Develop a system This will provide Guarantees That the budget Will translate Into services Delivered To the people Second With regards To employment Investment Investment Is critical For the country Investment In the future Has to be Promoted To all regions Especially In the provinces With the highest Level of poverty We should not Have a concentration Of investment Only in the islands Of java And sumatra We should Promote Investments In regions Areas Suffering From income Inequality We also Have to promote Investment In areas Where poverty Level Is still Relatively high Also promote Investment In rural areas So the poor In the remotest Areas Will have access To employment In terms of Wage setting When I am The governor Of jakarta And I am The first Governor Who dares To increase Wage Up to 44% There are Many Protests Against me There are Questions Why I Raised The wage Because for The past Four years We have not Experienced Significant Wage raise For the workers Thank you Thank you Mr. Jokowi And next For Prabowo Subianto I would like To repeat The question Poverty And unemployment Are two most Serious problems In Indonesia In our constitution The government Is mandated To generate Employment And decent Livelihood For the people Of Indonesia The question In terms of Poverty The budget And poverty Elevation Programs Are significant In size But poverty Level Is still high What are your Programs In the future To address This In terms Of employment What are The strategies And the position That you take To generate Employment And also In terms Of wage Setting In the country You have Three minutes Starting from now Thank you Poverty And unemployment Are targets Or indicators Of our strategy The strategy That we employ Is based Or is focused On development In the agricultural Sector This will be the priority Why agriculture Because agriculture Can generate Employment It is labor Intensive And it can Produce Such as Paddy Or rice It can be Produced in Less than 100 days Also corn In 120 days We also Have Other competitive Seedlings Or crops That in less In one year That can generate Employment And can generate Income Or revenue For the people It is labor Intensive The benchmark Today is One hectare Employment For six From the Upstream To downstream In north Sulawesi One hectare Can employ 12 persons So if you Imagine Right now We have 77 Million Forest That are Degraded These are Degraded Forest And the Size Is increasing Our strategy Is Part of The degraded Forest Will be Converted Into Production Land Into Cultivated Lands Agricultural Lands Two million Hectors Of agricultural Land Will be Open And this Will be Added With Two Million Hectares For Bioethanol So Times Six People We have Four Million People That Will be Employed In the Year This This Is our Response To Problem Of Poverty Those Who Had Nothing Will Have Income And the Income Is Not Minimum Because We Will Give Crops That Are Generating Enough Income In Terms Of Waste Setting If We Want To Grow Rapidly And With The Rapid Growth We Can Have Increase In Wage Because We Will Have Additional Revenue The Problem Is Indonesia Needs To Increase Its Productivity We Cannot Work In Half A Cert Manner We Have To Have The Grand Strategy For Us To Generate Grand Results Thank You Thank You Bapak Prabowo And The Second Question For Bapak Prabowo Subianto One Of The Critical Issues That Indonesia Is Facing Is The Population Growth That Is Relatively High And In The Meantime Maternal Mortality Rate Is Increasing In The Past Few Years Against That Backdrop What Are Your Policies Or Strategies And In Terms Of Population As Well As Provision Of Health Excess Especially For Women You Have Three Minutes From Now I Agree With You Mr Moderator Our Population Growth Is Significant We Will Have A Population Boom Five Million People Five Million Babies Are Born Every Year And This Relates Very Much To The Strategy We Have To Stop The Leakage Of Resources We Have To Attain Efficiency We Should Generate Cash Revenue We Invest To Health And Education With Health And Education We Can Raise The Awareness Through Persuasive Manner To Also Develop Programs Family Planning Programs Whether We Like It Or Not We Have To Reactivate Family Planning Programs In Community Health Centers And Community Clinics We Have To Add A Number Of Doctors We Also Have To Add The Income Of Nurses Of Medical Doctors We Need To Have A Big Push Strategy We Cannot Just Play Around With The Serious Issues Or Challenges That We Are Currently Facing And To Reduce The Rate We Have To Have The Grand Investment For Community Health Centers Community Clinics Hospitals Also We Need To Raise The Salary Of Medical Doctors Of Nurses Of Physicians Where Do You Get The Money From This Is From The Savings From Stopping The Leakages From The One Thousand Trillion That We Topping The Leakages This Is Our Strategy So Mr. Moderator Distinguished Ladies And Gentlemen We Truly Understand The Serious Challenges That Indonesia Is Currently Facing The Question Is How Or What Kind Of Strategies That We Need To Formulate It Takes Courage It Takes Hard Work It Takes Discipline However I Believe And I Am Convinced That The Totality Of The Grand Strategy We Cannot See The Nation We All Of These Will Drive The Economic Growth And Therefore The Revenue That We Can Invest And Allocate To Community Clinics For Midwives For Poly Clinics For Community Health Centers Everything Can Run Well We Will Have The Financing Resources Available To Reinvest In Education And Health Thank You Thank Thank You Bapak Prabowo I Will Now Invite Bapak Joko Widodo Let Me Reiterate The Question Indonesia Is Perceived As Having A Relatively High Population Growth And At The Same Time There Is A Rise In Maternal Mortality Rate The Question Is What Are Your Strategies Or Policies To Control Population And What Are Your Strategies To Improve Health Services Particularly For Women You Have Three Minutes Starting From Now Thank You So Let Me Refer To The Family Planning Agency Or BKKB And They Should Be Reactivated They Should Be Given The Resources To Carry Out Campaigns On Population Programs Family Planning We Need To Begin This From The Beginning So People Will Have Greater Awareness That Two Children Is Sufficient Because At Present Why They Are Returning To The Old Pattern Having More Than Four Because Our Family Planning Program Is Winding Down And That Is Why BKKB And Our Family Planning Agency As The Institution Driving The Campaign Needs To Be Strengthened The Resource So That They Can Go To The Grass Route So That We Can Raise The Awareness To The Community That Two Children Is Sufficient Sorry I Have To Repeat Two With Regards To Maternal Mortality Rate And Health Services For Women I Have Stated And Let Me Reiterate That System Development Is Critical How Do We Do That To This Health We Can Have The Resources Or The Financing But If The System Is Not Developed System Is Not Carefully Monitored And Controlled We Can Have The Same Problem Of Inefficiency Let's Not Go Too Far Having This Dream Or That Dream But With The Resources With The Budget That We Have Today If It Is Carefully Manage If We Have Monitoring If We Have Control And We Provide Them Real Tools Real Instruments Provide The Needs Of The People Mothers Can Go To Community Health Centers For The IV Test So We Can See Whether They Have The Potential For Cervic Cancer For Example If They Have This Indonesia Sehat Or Healthy Indonesia Health Access Cards They Can Have Routine Checks To Community Health Centers To Hospitals Free Of Charge We Have Their Resources We Have The Funding Let's Not Imagine That We Need Additional Funding Trillions We Have The Financial Resources The System Needs To Be Developed Thank You Thank You Ladies And Gentlemen We Will Have A Break Do Not Go Anyway We Will Return In The Moment With The 2014 Presidential Debate Debate H H It Dekasih Dekasih Detail The Final Siang Menemani Santas Siang Anda Kami persembahkan Informasi dan berita terhangat Hari ini Pasar Finansial Acapkali bergecolak Tak terduga Langkah konkret Pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini Kami sajikan informasi Untuk memetik marjin keuntungan Data Dan analisis tren pasar Sebelum Anda memulai transaksi Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial Saksikan Market Corner Senin sampai Jumat Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bahan Hanya di Berita 1 Setiap saat Pasar berubah sangat cepat Kami sajikan semuanya di sini Money Report bisa menyapa Anda kembali Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham Corporate action Dan kebijakan ekonomi penting Berdasar data dan analisis yang akurat Money Report Sumber referensi bisnis dan keuangan Anda Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Hadir di Berita 1 Yang mengatakan Dia tidak dapat mundur Perbaharui informasi dan perkembangan Berita terbaru Anda setiap saat Dalam News Update News Update Menyajikan berita dan fakta langsung Dari tempat kejadian Untuk melihat empat bawahan udara Melalui Sky Report Sudah beransur-ansur Ini dikirangi banjir setinggi 1,5 meter Terima kasih Sampai jumpa News Update Hanya di Berita 1 Kami sajikan topik-topik utama dengan narasumber utama Dipandu presenter senior Nunung Setiani Dan panelis tetap Don Bosco Selamu The Headlines Referensi utama Berita utama Setiap Jumat Jumat Di Berita 1 Primetime Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari Tim kami melaporkannya secara langsung Menyajikannya secara objektif dan beribat Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten Tidak melaporkan rampanya hitam Primetime Setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Election News Sajikan informasi pemilu dan pilkada Pas gerak partai politik Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 Rekam dalam Election News Aktual Pajam Dan diulas secara utuh Election News Tayang Senin ke Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Saksikan hanya di Berita 1 Awali hari Anda bersama kami Jurnal pagi Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rudy Andini Jurnal pagi Setiap hari jam 6 pagi Hai Jurnal pagi hari Riot Jurnal pagi hari maGood Terima kasih. 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 I have been in the small industries for 28 years and I am certain that we are able to as long as the government is present. Thank you very much. Now, Mr. Joko Widodo, you may raise another question. You have one minute starting from now. Mr. Prabowo, you stated that we have adequate funds. We have a lot of funds. But if we look at the condition right now, within the last two years, we have a trade deficit and deficit in the state budget. This is happening within the last two years. What is wrong with this situation, according to you? Mr. Prabowo, I'll give you the opportunity to answer beginning from now. There is a trade deficit and deficit in the budget. And it is because of what I said. Because the state's wealth has leaked abroad. Yes. That is the essence. Because the state's wealth has been brought abroad. Why? For example, we have crude oil supplies that is also declining. And then we import this and the price of crude oil have increased globally, $100 per barrel. So our import burden is extremely high. And this is why there is a trade deficit. And in terms of budget deficit, it's the same. All our needs, all of the promises made by the leaders, just as the ones that you mentioned, all the cards that you showed to us. You said that there is a budget for that. But in the end, that all comes out of the state budget. And where do we get the state budget from? The state budget doesn't fall from the sky. It is derived from the state's wealth. And our state's wealth is leaking, Mr. Joko Widodo. And that is the essence of all of this. And this is something that I'm struggling for. And this is what I struggled for with the elites. And I keep telling them our wealth is leaking. And the head of the Anti-Corruption Commission on October 2013, they said that there are $77,200 trillion. And that's the figure that they gave it, $1,320 trillion. So if you ask why there is a trade deficit and there is a budget deficit, that is the essence of it. There must be a government who has the courage to cover or close these leakages so that we're able to gain a surplus and we can become the Asian tiger once again. Thank you very much. And now, Mr. Prabowo will give you another opportunity to raise a question to Mr. Joko Widodo starting from now. As we all know, education is extremely important. Up to now, we have a nine-year compulsory education. I would like to ask whether Mr. Joko Widodo agrees that the compulsory education should be raised to 12 years and whether you agree that experts, when they say that it requires $40 trillion. And I would also like to know if you agree to these additions and if you're able, idea. Resources development begins from education. And that is why education becomes extremely important and paramount for all of us. But again, education must be evaluated. And we need changes. According to us, education, at the elementary school level, 80% must cover issues relating to character. mentality and to build their attitude and their mentality. And 20% is for knowledge. In middle school, 60 is character building and 40% is knowledge. In senior high school, it is 20 and 80. 80 is the education and skills. And that is why this way we're able to have human resources who have work ethics and mentality to work. And in the future, if we do this, we're able to have human resources that are extremely productive. And that is why education is extremely important and something that we cannot bargain for. Whatever is needed in education in order to achieve investment and in order to achieve competitiveness, we have to do it, especially if it's only $40 trillion. We can find the $40 trillion. It's easy. as long as efficiency in the electricity can be curbed and then to convert fuel subsidies into gas. And if we change that into coal, it would be excellent. So put it into education. 12 years is something that we need to work for so that we will have Indonesian human resources who are extremely productive and who has high competitiveness so that the resources, natural resources that we have in our countries can be managed by ourselves, by Indonesians, by Indonesian citizens. And all of this can be done if we have human resources who are educated, who have skills and productivity, and the competitiveness. Thank you. Very well. Now, the third question from Mr. Choco Widodo. You have one minute. Starting from now. Thank you very much. Mr. Prabowo, we would like to ask you how will you increase the role? And this is the voice of the people. How are you going to increase the role of the TPID? Thank you. Mr. Prabowo, what do you mean by TPID? TPID is theme to control inflations in the region. Yes, Mr. Prabowo. I cannot master all of the abbreviations. How to improve the investment teams in the region? If it is a function of the government, how can we increase the role? And that is the task of the regional head, and that is to increase the role. It's a team to control the role. So if you want to improve the role, then the responsibility lies in the heads of the region. And now the third question from Mr. Prabowo Subianto. Go ahead. You may start from now. Mr. Joko Widodo. from your presentation and from what you have said, I'm sure that perhaps their plan is already there. You did not mention anything about infrastructure. We are a great country. The challenges faced by a country is also immense. How will we be able to increase our competitiveness to increase our economic growth? If you do not talk about infrastructure, please give us an illustration of your plan on infrastructure. We're talking about highways, railways, ports, and so forth. Yes, go ahead, Mr. Joko Widodo, starting from now. I think I have mentioned this in the front. I have talked about infrastructure, but I have not elaborated on it. Infrastructure in our country. What's important in the future is the marine highways. This is extremely important so that ships from the west to the east, from the tip of Sumatra to Papua will continue to exist. They will go back and forth. Why is this important? Because if we take a look at the cement, which costs about $50,000 in Jakarta, it may cost about a million, a million and a half, or maybe $500,000 in Papua. If these marine highways are developed, we construct the deep seaport in Sumatra and in Java and the deep seaports in Kalimantan and in Sulawesi and in Papua, this will give a sense of fairness because the prices of cement in Java, in Papua, in Sulawesi, in Kalimantan will be the same or almost the same, not like now where there is a great disparity because the infrastructure has not been built based on the marine idea because we're a maritime country and we do not pay enough attention to our marine resources. And marine transportation is a transportation that is extremely low cost. I will give you an example. I am an actor. I send containers from Java to Europe. And from Java to Europe, it is more expensive to send from Java to Papua because there is no marine highway. There are no large vessels that transport goods from east-west. So there is no management to distribute the logistic except marine highway. And the second one is a double track railway, both in Sumatra as well as in Java, in Kalimantan, in Papua. Double track railways is extremely important because we are talking about low cost transportation of goods in addition to ships. So the funds that are available must be concentrated on infrastructures that relate to the needs of the people. Marine highway and then railway transportation. These are the things that are important for all of us, not only for logistical transportation, but also for people's transport at a relatively low cost. Thank you. The two presidential candidates may continue with the question and answer sessions after this. Please stay with us at the 2014 presidential candidate debate. Thank you. Jurnal Petang Menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Jurnal Petang Setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Jurnal Petang Jurnal Siang Menemani Santap Siang Anda Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini Peristiwa ekonomi Tentu memiliki polisi respon Politik Dan mengurus perusahaan kita masing-masing Hukum Kita harus memilih Budaya dan olahraga Jurnal Siang Hanya di Berita 1 Let's Vote Jangan Golpun Pemilu 2014 Partai-partai dan calon wakil rakyat terus berkemas Rakyat harus jernih dan cerdas bersikap Let's Vote Jangan Golpun Pastikan Let's Vote Bersama saya Rika Amru Setiap Kamis Pukul 20.05 Hanya di Berita 1 Saksikan Market Corner Pemilu Sampai Jumat Pukul 9-10 Waktu Indonesia Bahar Hanya di Berita 1 Setiap saat Pasar berubah sangat cepat Kami sajikan semuanya di sini Money Report bisa menyapa Anda kembali Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham Corporate Action Dan kebijakan ekonomi penting Berdasar data dan analisis yang akurat Money Report Sumber referensi bisnis dan keuangan Anda Money Report Sending hingga Jumat Pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Hadir di Berita 1 Yinglak Cinawak mengatakan Dia tidak dapat mundur Perbaharui informasi dan perkembangan Berita terbaru Anda Setiap saat Dalam News Update News Update Menyajikan berita dan fakta Langsung dari tempat kejadian Untuk melihat tempat bawahan udara Melalui Sky Report Sudah beransur-ansur Terima kasih Sampai jumpa News Update Hanya di Berita 1 Kami sajikan topik-topik utama Dengan narasumber utama Dipandu presenter senior Nunung Setiani Dan panelis tetap Don Bosco Selamu The Headlines Referensi utama Berita utama Setiap Jumat jam 8 malam Hanya di Berita 1 Primetime Beragam peristiwa penting dan menarik Terjadi sepanjang hari Tim kami melaporkannya secara langsung Menyajikannya secara objektif dan beribat Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten Tidak melakukan rapanya Primetime Setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Election News Sajikan informasi pemilu dan pilkada Pas gerak partai politik dan para tokoh di dalamnya Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 Terekam dalam Election News Aktual Tajam Dan diulas secara utuh Election News Tayang Senin ke Jumat pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat Saksikan Hanya di Berita 1 Awali hari Anda bersama kami Halo selamat pagi pemirsa Nah informasi pilihan akan kami hadirkan Jurnal pagi Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari selama bahwa mereka menjual saham Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudian Dini Jurnal pagi Setiap hari jam 6 pagi Hanya di Berita 1 Jurnal petang Menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari Dari pagi hingga petang Juga laporan langsung dari tempat kejadian Jurnal petang Setiap hari pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Jurnal siang Menemani santap siang Anda Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini Peristiwa ekonomi Tentu memiliki polisi respon Menemani santap siang You are still with the 2014 presidential debate, and this is the session that everyone is waiting for. In this session, both presidential candidates will be given the opportunity to pose questions and respond to the questions. So after the question is posed, then the other candidate can respond to the question, and they can also respond to the answers provided. So you have two minutes to respond, and the presidential candidate registered as number two will be given the first opportunity, Papa Jokowi Dodo. You have one minute starting from now. Thank you. I would like to ask Papa Prabowo a question. What do you think of the creative economy? Because it has the potential to address the problem of unemployment. Papa Prabowo, you have two minutes to respond, starting from now. Thank you. Papa Jokowi Dodo. Creative economies or creative industry is very important because we have a large population size, and our youth, it's also a significant proportion of that population, creative economies will determine our competitive edge compared to other countries. And the government, whoever is entrusted to be given the mandate has to put forward investment in the sector of education to enhance the quality of our youth, so that creative economies can generate added value for the nation, supportive of all efforts made, all programs that are developed to enhance our competitiveness in the creative economy. This is because we, as a nation, have the art, soul, and we're running through our blood. We are very talented people. We are very creative people. And if we are providing community, this will have the potential to generate foreign reserves at the 21st century, whereby we have to keep a pace with the advance of information technology and virtual communications and information technology. I am fully supportive of creative economies' development. Thank you. You have one minute to respond to the answer. Creative economies, such as music, animation, as well as performance, arts, video production, and other creative products, such as design, product design, where we have enormous potential. We have not seen sufficient government or public support. And if the government provides full support, such as performance, arts, we have the potential. And if we explore with proper stage management, we have proper lighting management, promotion management, I think it will be the attractiveness of our tourism industry, animation the same, animation we export abroad. We have increasing animation export abroad. But those who are enjoying the benefits are not people of Indonesia. There are foreign companies that are enjoying the benefits. and that is why I would like to convey to Mapa Prabowo how we can promote creative economies abroad because this relates to the youth. The youth are working in the creative, those who are 25, 30s, they are working in the creative economies. And they're very vital. Thank you. Bapak Prabowo, your time to respond. Bapak Jokowi Dodo, distinguished ladies and gentlemen. My team of advisors said that whatever happens, never agree to what is stated by Jokowi Dodo. Never express your agreement. That is the advice. But I am not a professional politician, but if this is good, I have to be honest. In expressing my agreement, I refuse to listen to my team of advisors. I concur with the thinking of Jokowi Dodo. Yeah? What am I supposed to do? This is a very good idea. Why do I have to disagree? Sorry. Okay? I am not following to your advices. And ladies and gentlemen, if we talk about creative economies, I only have one son. And my son is working in creative industry. And as a designer, he is already a rising star. And as a designer, he is already a rising star. Accept. Or embrace. As the ASEAN economic community in full terms in 2015, we have signed the agreement. We have witnessed and experienced the impacts. And this will also impact in the labor and investment mobility of citizens of other ASEAN countries in the country. What do you think of the ASEAN Economic Committee? Do we have to review our participation? Joko Widodo, you have the opportunity to respond. It is a fact that we have to face next year ASEAN Economic Community will be effective. But I am convinced with a strong economic growth, with strong spirit of entrepreneurship, and we have a number of breakthroughs in competing. We have advanced so much compared to 25-35 years ago. There is no problem. The government has to give support so that we should be always in offense. We have to strike first. We have to explore foreign markets. And the domestic market, we should also be competitive in facing the competition from foreign competitors. There are a number of related issues such as the issuing of business. I think we can expedite the process if we talk about local or domestic investors. And for foreign investors, perhaps we can make it a bit difficult for them. That's fine. But every country is doing this. There are always barriers. There are invisible barriers in place. We are all aware. It's a common knowledge that with our nationalism, with our independent economy, we are able to employ that. And in the long term, we only have one way. Human resources. This is how we can improve our competitiveness, our productivity. This will influence whether we win or lose at the global market. Your response. So how would you elaborate in details your response of foreign companies who plan to open bank branches in the regions, for example? or when we have to open our air navigation because we will also have an open sky policy within ASEAN countries. They will have access to the different capital cities in Indonesia. Do you think this will have adverse impact to our national interests? As a government, we have to formulate regulations that impose barriers so it will not be as easy for them to intrude or to enter into our markets. With regards to banking regulations, I am convinced that there can be restrictions, there can be barriers imposed to restrict their entrance into our market. And it is also difficult for us to enter into the banking sector abroad. It is highly difficult. It's not as easy when foreign banks are opening their market in Indonesia. So barriers are in place. We are open, but we can also counterbalance that with the number of regulations or restrictions. With regulations through the central government, through the central bank, through the local governments, we are open. But what is paramount is to protect our national economy, especially the popular-based economy. We cannot completely open our access to our skies or our airspace and have foreign businesses to enter our airspace. We should impose barriers. We should not provide opportunity for foreign investors. Because if we want to invest abroad, there will be barriers, whether through business regulations, through government policies, through barriers to entry or export barriers. Thank you. Pak Jokowi Dodo, we will give you one minute to pose the second question. Pak Jokowi Dodo, we would like to ask you to clarify your vision and mission on the village allocation. You said it is one billion, because as far as I am concerned, the village law does not dictate one billion, but it is more than one billion. It can be 1.3, 1.4, 1.2, depending on the size of the area, depending on poverty level, and depending on the size of the population of that region. So can you elaborate? Pak Prabowo, when I declared the program, that is before the village law is issued. So as the chair of the Farmers Association in Indonesia, and I'm also a member of the Advisory Council of the village cooperatives, they have been pushing the parliament for the past seven years. This ABDECI, Paradenusantara, PPDI, the village associations have pushed this in the parliament, and every year they said this program will be tabled the next year, the following year. So in October 2013, I declared and I disseminated the information I advocated, and that triggered the parliament to discuss and table the village law. Now, even though the village law is passed, we have to follow this with government regulations and other implementing regulations, and this is what I initiated, I triggered. So if it is above $1 billion, thank God, Alhamdulillah, if it is less than $1 billion, we will complement that because that is what I said, at the minimum $1 billion. And based on our calculations, our state budget is available for that. Mr. Jokowi, please respond, you have one minute starting from now. It means that it's not $1 billion because whoever, whoever, whoever will become the president because it is now a law will automatically means that the budget that as I have mentioned, which is about, which can be 1.1, 1.2, or 1.3, will continue to be allocated to the villages. What I would like to mention here is that the vision and vision about the village budget amounting to $1 billion is based on law and not based on your vision and mission, Mr. Prabowo. Mr. Prabowo, please respond. Your time starts now. I do not make an issue of where it is from. What's important is that the funds are received by the people in the villages because this is the struggle of the people in the villages. They fought for seven years. They fought for seven years for this. They sent delegates to fight for this seven years in a row. So I made a declaration and I made a commitment. I'm glad. Thank God the Almighty, the village law is already put in place. If the figure does not reach $1 billion, then the Prabowo Subianto and Hatta Rajasa administration will work hard to achieve that $1 billion or more. And that is what we will fight for. You still have time? Is that all? Yes. I just want to be brief and clear. That's true, sir. Thank you very much. Because we're the ones who are tired. They're all just sitting down and listening. So thank you very much. And now, Mr. Prabowo would like to give you the opportunity to pose the second question. Your time starts now. Mr. Jokowi-Dodo, we know that there are several contracts that has been made between foreign companies in Indonesia that has placed us at a disadvantage. According to you, how should we view this? Should we just leave it alone, ignore it, or should we take certain actions? Go ahead. Your answer starts now. Thank you very much, Mr. Prabowo. So we need to respect all the contracts that have been signed. We cannot suddenly take over. That's why respect towards the contracts that have been agreed upon is a way to build the trust of the international investment. But when the time for the contract comes to an end, then we will recalculate, carry out recalculations to figure out whether we're going to take it over. If it is profitable, of course, we're going to take it over. Whether it will be taken over by the state-owned enterprises or whether it's going to be in the form of a cooperation. But what's important is that based on the constitution, the wealth of the nations must be used for the utmost good and for the prosperity of the people. And that is the essence of all of this. What's important here is calculation. We need to carry out calculations whether it will be in the form of a cooperation with the state-owned enterprises or will be totally taken over by the state-owned corporations. We cannot generalize everything because this is an issue that relates to contracts. But I do agree that the natural wealth of the state must be used for the utmost good for the prosperity of the people and must be profitable and beneficial for the state and must not only be beneficial for other countries. Thank you. Mr. Prabowo, your response starting from now. So, Mr. Jokoi, what about the contract that has placed that as a great disadvantage and which is still long-term in nature? Should we wait, say, 20 years until the contract comes to an end? Why isn't it all right? Whenever we have any problems from now? Has that seja? What about the regulations or while we lose all our wealth or are added values, it will be other steps that can be taken? Wouldn't it be better that we carry out renegociations? Wouldn't it be better and more appropriate if we renegotiate contracts that will not be beneficial or will place Indonesia at a disadvantage? I have not opened the contracts yet. If the contracts have been opened and I have read them and the points have been stated clearly and that there are opportunities to carry out renegotiations, I am certain that we will do that. But, for example, in the contracts it is stated clearly that we purchase it. Now, yeah, if we have the capability then perhaps we can take it over and purchase it and it will be budgeted. But if in the contract there is no opportunity, there are no clauses that say it's the possibilities of renegotiations, then we need to respect the contract. But according to me, what is important is once again that every contract that are signed in the future must be elaborated in detail. There must be no losses or disadvantages on our part. That is in the terms of royalties, profit sharing, or taxes in oil and gas. And the people will not gain any benefits from it. And when we go back to the Constitution, let's go back to the Constitution. It is stated that the wealth, the natural wealth of the nation must be used for the utmost good of the people. And that's where we're going with this. So the contracts that will come to an end and that will come to an end at a later date must be calculated and assessed from now, whether we're going to take it over or whether we're going to develop it into a cooperation or whether or not it will be purchased by the state-owned companies. And these are some of the facts that we need to face, and I'm certain we're ready to manage all of the minds that exist today. Thank you, ladies and gentlemen. The presidential debate will return after the following. Please stay with us. Thank you, ladies and gentlemen. Pukul 23.00 WIB. Saksikan hanya di Berita 1. Kalau gue minta duit ke nyokap, gue lebih jenis aja mintanya. Eh, lumayan duit ya. Bisa buat nomad sama, ah, habis tuju. Lo gak takut ya ketahuan sama nyokap lo? Enggak. Dan mengurus perusahaan kita masih masih masih. Hukum. Harus berat lebih lanjut. Kita harus membedakan. Budaya dan olahraga. Kita tim pemahamian ini. Ini dia. Tolong ke Bapak terpaksa final dengan satu juara. Jurnal Siap. Hanya di Berita 1. Let's vote. Jangan golpun. Pemilu 2014 sekian dekat. Partai-partai dan calon wakil rakyat terus berkemas. Rakyat harus jernih dan cerdas bersikap. Let's vote. Jangan golpun. Pastikan let's vote bersama saya Rika Amru setiap Kamis pukul 20 lewat 5 hanya di Berita 1. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner. Market Corner. Pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Kami sajikan informasi. Untuk memetik marjin keuntungan. Data. Dan analisis trend pasar sebelum Anda memulai transaksi. Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial. Saksikan Market Corner. Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Bahar. Hanya di Berita 1. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan di 218,44. Corporate Action. Impor solar selama ini cukup besar. Dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisis yang akurat. Money Report. Sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hadir di Berita 1. Perbaharui informasi dan perkembangan berita terbaru Anda setiap saat dalam News Update. News Update menyajikan berita dan fakta langsung dari tempat kejadian. Sudah beransur-ansur surat. Ini dikenangi banjir sepinggi 1,5 meter. Terima kasih. Sampai jumpa. News Update. Hanya di Berita 1. Terima kasih. Prime Time Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Tim kami melaporkannya secara langsung. Ini akan terwajar anda dalam Sky River. Kapan calon presiden yang mudah. Menyajikannya secara objektif dan beribat. Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Prime Time Setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Election News Sajikan informasi pemilu dan pilkada. Pas gerak partai politik dan para tokoh di dalamnya. Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 terekam dalam Election News. Aktual, tajam, dan diulas secara utuh. Election News Tayang Semin Kejumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Berita 1. Awali hari anda bersama kami. Halo selamat pagi pemirsa. Semua informasi terlihat akan kami hadirkan. Jurnal pagi. Sumber informasi dan referensi anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudi Andini. Jurnal pagi. Setiap hari jam 6 pagi. Hanya di Berita 1. Jurnal petang. Menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari. Selanjutnya hingga pagi hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat. Jurnal petang. Setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Jurnal siang. Menemani santap siang anda. Kami persyukur. Kita terhangat hari ini. Peristiwa ekonomi. Kita sudah menjalani 5 sesi debat dengan sangat hidup dan menarik. Kita terlibat. Terima kasih telah menonton. 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 menonton. menonton! 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 And I am all for Indonesia. I would like to reinstate, reinforce, I and Pak JK are ready to lead Indonesia. And let me reinforce this, that I only comply with Constitution, with the will of the people, the people of Indonesia. Let me give you the greetings of two fingers. Thank you. Thank you, Joko Widodo. So that concludes the second round of presidential debate 2014. Again, let me thank Bapak Joko Widodo and Bapak Prabowo Subianto. Let me thank also the audience, member of the audience in this venue, Ahmad Erani Yustika. Next round of debate will be held on 22nd of June 2014. And do not forget to cast your votes, exercise your voting rights on 9th of July 2014. Because your voice decides who will lead this nation in the next five years. Good evening and goodbye. We would like to invite the presidential candidate, registered number one and number two, to come to the stage. And when the head of the stage. Under the stage, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dan selamat menikmati 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 hele metropolitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahwa kedua-duanya tidak berbahasa atau tidak menyampaikan berbicara kepada penonton. Itu menyianyikan kekuatan audiovisual yang ditonton oleh puluhan juta pasang mata di seluruh Indonesia. Mereka bicara ke moderator, tapi mereka tidak tahu kemana kamera mereka bisa bicara kalau dia mau menekankan itu kepada penonton. Itu menurut saya hal yang mereka sia-siakan. Karena kalau dia bicara, kan ini untuk penonton. Jadi dia juga harus sampaikan itu dan dia harus tahu kemana dia harus melihat ketika dia mau mengatakan itu kepada penonton. Kali ini saya tidak lihat, mereka hanya bicara kepada moderator. Tentu mengandekan bahwa itu kepada kita juga. Mungkin mereka lebih memfokuskan diri kepada para penonton di lokasi tempat berlangsungnya debat capres. Ini mungkin bisa menjadi catatan tim sukses juga untuk debat ketiga hingga kelima. Bahwa berbicara hal-hal yang penting dan ditekankan kepada kamera. Itu betul. Rasanya mereka harus tahu itu. Mestinya mereka tanya, di mana posisi kamera? Kemudian harus saya ngomong kemana ketika saya mau mengatakan, eh you layak memilih saya. Saya punya program begini, ini loh saya. Bang, tadi kan sebelum debat kan kita berbicara apakah akan ada gaya yang berubah dari para capres. Nah kalau kita lihat ini bang, setelah debat, gaya apa yang kemudian terlihat berubah baik dari Jokowi dan juga Prabowo? Saya rasa begini ya, selalu muncul demam panggung di awal ya. Itu wajah? Lalu kemudian, tapi kalau debat kedua kan menurut saya sudah mestinya lebih familiar. Tapi kali ini tidak didampingi cawapres bang, yang jam terbangnya lebih tinggi di pemerintahan. Yang terjadi adalah, saya bisa memberi catatan, Prabowo lebih cair kali ini. Dan menurut saya gesturnya, walaupun untuk beberapa hal, saya tidak tahu, silahkan ambil kesimpulan. Tapi bertepuk tangan untuk Jokowi, itu bisa berarti bermacam-macam. Bisa menarik simpati pendukung, bisa juga mengepil bahwa lawan bicara lebih bagus atau bagus, begitu layak. Ini soal sportifitas. Tapi apakah seperti itu sekali lagi penonton punya kesimpulan sendiri? Ya, apakah kemudian itu menjadi apa namanya ya, bisa menarik simpati para pemilih yang masih undecided? Ataukah malah swing voters, begitu? Nanti kita akan buktikan di tanggal 9 Juli, begitu ya bang ya. Nah, terus kemudian bang, apalagi adakah catatan kemudian atau kritik yang seharusnya dilakukan oleh para cawapres ini di debat ketiga? Ya, saya kembali bersoal tentang dua hal. Pertama, moderator. Saya rasa sudah lebih hidup tadi moderatornya. Tetapi saya masih mengeritik kenapa harus dua pertanyaan yang harus diajukan sekaligus. Jadi selalu harus ada dua pertanyaan ke calon presiden. Kenapa tidak satu saja gitu, sehingga kemudian bisa kita lihat kedalamannya. Kedua, kritik tentang panggung ya. Saya melihat panggung kita tuh jaraknya besar sekali antara dua kandidat. Di debat pertama juga jauh betul. Seolah-olah takut saling berantem begitu. Yang tadi juga jauh sekali. Padahal kalau ada nonton debat di Amerika, orang berdekatan begini gitu. Bahkan pada tahun 92 ada Ross Perot, ada George Bush, ada Clinton. Mereka memang saling mengeritik tapi tidak akan berantem. Kita entah kenapa begitu jauh jaraknya, saya tidak tahu.